Intro Hey guys, kembali lagi bersama gue si Meot Dan kali ini kita akan membahas tentang Playstation 5 Jadi beberapa hari yang lalu gue sudah membeli Playstation 5 Yang harganya selangit temen-temen Dan kalau misalnya kalian beli di Januari Maka harganya akan turun setengahnya ya Langsung saja temen-temen kita akan melihat box dari Playstation 5 Tada! Dan disini gue akan membahas Playstation 5 Mulai dari kita lihat temen-temen isi di dalam boxnya ada apa aja Terus gue akan coba sedikit review ke kalian semua Dan yang terakhir gue akan komparasi dengan Playstation 4 Stay tune terus! Oke, pertama-tama temen-temen Mari kita lihat isi di dalam box Playstation 5 yang satu ini Sebenarnya gue sudah unboxing ya temen-temen Karena gue ada penasaran banget isi di dalam box ini itu seperti apa Dan bentuk Playstation 5 itu seperti apa Nah, ini ada satu kotak temen-temen yang isinya banyak banget Dan, tara! Eh, kok gak ada Playstation-nya? Ya, udah gue unboxing sebenarnya Oke, ini boxnya sebenarnya udah kosong ya guys Jadi gue taruh aja terlebih dahulu Dan kita unboxing kotak yang ada disini terlebih dahulu Baru nanti kita akan melihat bentuk Playstation 5-nya seperti apa ya Oke, pertama-tama Kalau misalnya kalian beli Playstation 5 Maka kalian akan mendapatkan satu stick Playstation 5 Terus, kalau misalnya kalian mau bermain berdua atau berempat Kalian harus beli lagi stick yang satu ini Well, bentuk sticknya juga modelnya baru banget Dan juga bagus ya temen-temen Nanti gue kasih sedikit footage untuk kalian bisa lihat dari dekat Dan habis itu, ini ada kabel power-nya Yang dimana karena gue beli region Jepang guys Maka gue harus beli converter ke Indonesia ya Jadi, ini gue harus beli converter-nya Terus, ada beberapa manual book juga Yang gue dapetin Terus, ada apa lagi ya? Uh, ada stand-nya juga ya temen-temen Nah, dan ada kabel HDMI Jadi, kalian tidak perlu membeli kabel HDMI lagi ya Stand-nya itu seperti ini guys Sebentar Kita buka terlebih dahulu Dan, menurut gue ya Kayaknya stand-nya agak sedikit aneh sih Kalau misalnya kita pasang di Playstation 5 Menurut gue, gue gak akan pakai stand ini sih temen-temen Oke Kalau sudah penasaran dengan Playstation 5-nya Gue rapikan terlebih dahulu Dan kita akan lihat Playstation 5-nya seperti apa Taraaa Inilah temen-temen Playstation 5 Dan Bentuknya lumayan besar Dan juga menurut gue ya temen-temen Ini terlalu futuristik ya Kalau di-compare dengan Playstation 5 Yang bentuknya cuma kotak aja Kali ini, Playstation 5 itu bentuknya Wow, bener-bener futuristik banget Nanti kalian bisa lihat temen-temen untuk footage-footage Dari bentuk Playstation 5 ini Dan menurut gue sendiri MiawAug banget Karena apa? Karena warnanya hitam dan juga putih Kalau misalnya gue tempelin logo gue disini guys Wah, bakal PS5 MiawAug Limited Edition Dan abis itu Di bagian belakangnya Itu ada banyak banget port ya Ada dua port USB Ada port untuk internet HDMI Dan juga power port Dan tentu saja yang ini itu adalah fan-nya Dan satu lagi temen-temen Yang gue beli disini itu adalah versi Yang pake CD Jadi ada dua versi untuk Playstation 5 Satu adalah digital Yang satunya lagi adalah Yang pake disk Manakah yang lebih worth it? Ditunggu aja temen-temen Karena nanti gue akan membahas Dan kita akan kupas-tuntas Playstation 5 ini Dan untuk masalah stick dari Playstation 5 ini temen-temen Gue suka banget sama desainnya Dan juga gue suka banget sama feelnya Kalau misalnya di compare dengan stick Playstation 4 Ini genggamannya tuh enak Dan juga material plastiknya sendiri Lebih enak temen-temen untuk kita sentuh Dan katanya di stick Playstation 5 ini Itu ada fitur terbaru Yang akan bergetar di tombol L2 dan juga R2 Nah gue udah gak sabar banget temen-temen Untuk mencoba Nanti gue akan bikin video lagi temen-temen Bagaimana perasaan gue Sudah memiliki Playstation ini Selama satu bulan maybe Dua bulan maybe Sebelum nanti Playstation 5 ini Akan resmi rilis di Indonesia So stay tune terus Nah sekarang temen-temen Gue akan membahas Apakah Playstation 5 ini worth it Untuk dibeli sekarang Langsung saja temen-temen Untuk harga Playstation 5 sekarang Di bulan Desember Itu masih tinggi banget Sekitar 16 juta Sampai ada yang jual 19 juta Dan menurut gue Buat kalian yang bisa menunggu Mending tunggu aja di bulan Januari Baru kalian beli Playstation 5 ini Gitu loh Kalau buat para kaum Sultan Ya silahkan Kalian tinggal beli aja temen-temen Kalau gue kan content creator Dan gue bisa membuat konten gitu loh Kalau gue beli Playstation 5 ini Jadi menurut gue make sense Tapi buat kalian Yang memang mau main game Di Playstation 5 Lebih baik gue bilang tunggu aja Karena game-game di Playstation 5 sendiri itu Belum tersedia secara banyak ya Baru ada sedikit lah Terus apa lagi ya Ya nanti di bulan Januari itu Akan rilis secara resmi di Indonesia Dengan harga 7 jutaan Dan juga 8 jutaan Untuk versi digitalnya itu 7 jutaan Dan untuk versi disknya Atau CDnya itu 8 jutaan Ya untuk lebih tepatnya Kalian tinggal tunggu aja temen-temen Untuk rilisnya ya Harga rilisnya Dan Kalian mau pilih mana nih Antara digital Atau yang ada disknya Karena Perbedaannya itu 1 juta sampai 1 juta setengah Ya Tergantung kalian semua juga guys Apakah kalian suka mengoleksi Kaset atau tidak Dan juga ada kelebihannya juga guys Ketika kalian mempunyai kaset Dan kalian sudah tidak mau bermain game tersebut Kalian bisa jual kaset tersebut Maka Kalau dari segi perhitungan ya Akan lebih murah Ketika kalian membeli Playstation 5 ini Dengan Disk Atau CD Dibandingkan dengan digital Karena digital Kalian tidak bisa jual lagi kasetnya Otomatis Mungkin saja harganya Kasetnya bisa bergerak di 800-900an nanti Dan kalian bisa jual di 400 Jadi kalian cuma beli setengah harga gitu loh 3 game aja Udah balik modal guys Untuk kalian beli yang CD Playstation 5 yang CD Dibandingkan yang digital Tapi Kalau kalian bener-bener Ya Pengen koleksi gamenya Ya Menurut gue ya Menurut gue ya teman-teman Gue sendiri itu Masih suka koleksi Kaset-kaset digital Dan gue gak akan jual Dan itu ada seninya tersendiri Jadi kalau misalnya gue pajang di mana Gitu gue pajang di rumah gue Sometimes ketika gue jalan-jalan Terus ngeliat Wah ada CD Misalnya The Last of Us nih The Last of Us ketiga guys Nanti ya Wah ini ada memorinya Jadi gue ada memory kesana gitu loh Dibandingkan gue beli versi digital Karena digital Setelah kalian bermain Kalian uninstall Dan kalian akan jarang banget Ngeliat versi digital tersebut Apalagi Kalau misalnya game kalian ratusan Bahkan ribuan nanti guys Wow Oke Jadi personal choice gue Akan jatuh ke Playstation 5 Yang ada CD nya Karena satu Kalau misalnya kalian kolektor Bisa mengkoleksi CD-CD tersebut Kalau misalnya kalian mau Menghemat Maka kalian juga bisa Membeli CD second Atau kalian menjual kembali CD game Yang sudah kalian tamatkan Atau sudah kalian mainin Seperti itu Tapi Kekurangannya guys Bentuknya aja Yang agak sedikit Aneh lah Ini ya gue kasih tunjuk sedikit Nah kalau misalnya Ada CD nya Itu ada Tonjolan di sebagian Sininya Tapi kalau misalnya Yang gak ada CD nya Itu kayak Segini Ramping lah Simetris 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 Jadi kalau misalnya Kalian tidak apa-apa Dengan simetris Seperti ini Ya beli yang pakai CD nya aja Pokoknya yang gue rekomendasi Yang pakai CD Ya Oke Sekarang teman-teman Kita akan membahas Worth it gak sih Beli Playstation 5 Atau Playstation 4 itu Masih worth it juga Untuk dibeli Oke Seperti ini teman-teman Untuk perbedaan Dari Playstation 5 Ke Playstation 4 Pro Ya Kalau misalnya kalian lihat Dari segi besarnya Ini bertambah Sekitar 20% Guys Jadi lebih besar 20% Tapi performance nya Luar biasa Dan Menurut gue Playstation 4 ini Masih worth it Karena Playstation 4 Pro itu Masih bergerak di 5 jutaan Sampai 6 jutaan Sedangkan kalau lagi promo Teman-teman Bisa 4,5 juta malah Dan untuk Playstation yang biasa Yang slim teman-teman Bahkan lebih worth it lagi Itu bergerak di 3 jutaan Dan 4 jutaan Gue Gak tau harga resminya ya Teman-teman Karena dulu itu Gue sempet beli Dan gue gak tau Harganya sekarang Akan seperti apa Dan ketika Playstation 5 ini muncul Akan harganya seperti apa juga Siapa tau aja Lebih terjangkau lagi teman-teman Jadi Menurut gue Playstation 4 ini Lebih worth it Masih lebih worth it lah Dibandingkan Kalau misalnya kalian Membeli Playstation 5 ini Gitu loh Yah Kalau misalnya kalian Mau nunggu Ya boleh Tapi kalau misalnya Kalian jiwa gamers Kalian sudah keluar nih Ya gak apa-apa juga Gak ada salahnya Kalian beli ini Kalian jual ini Misalnya kalian jual ini 3 juta Sisanya Misalnya ada beda 5 juta Ya baru Kalian beli Playstation 5 Teman-teman Tapi kalau misalnya Gue bilang Awal-awal Release Playstation 5 ini Belum terlalu worth it Pertama Game-nya Masih belum banyak Guys Yang kedua Harganya Masih cukup beda Lumayan jauh Sekitar 3 juta Sampai 4 juta Terus Kelebihannya Kita udah Ngomongin kekurangannya Mungkin Tambah satu lagi nih Kekurangannya Ukurannya Jadi ketika kalian mau beli Playstation 5 ini Kalian harus lihat Ukurannya juga Karena ukurannya Jauh lebih tebal Dan juga jauh lebih tinggi Untuk Playstation 4 Pro Dan juga Playstation 5 Pro Eh Playstation 5 ini Terus Kelebihannya Kalau misalnya Kalian beli Playstation 5 ini Tetap bisa Mainkan Game Yang ada di Playstation 4 Masih Compatible Jadi kalau misalnya Kalian punya kaset-kaset Playstation 4 Playstation 4 Kalian tinggal masukin aja Tetap bisa jalan Di Playstation 5 ini Dengan Frame rate Atau kualitas Yang lebih bagus Kalau misalnya Disini Rata-rata itu Dilimit di 60 frame per second Ya guys Disini Itu bisa Di unlock Sampai 120 frame per second Terus Kalau misalnya Kalian bermain Misalnya Terakhir itu Gue bermain game The Last of Us Part kedua Itu Frame per secondnya Cuma 30 sampai 40 Disini teman-teman Bisa dipush Sampai 60 frame per second Jadi Dari perspektif Gamer Teman-teman Gue akan Lebih nyaman Memilih Bermain game Di Playstation 5 Jadi itulah Kelebihannya Kalian bayar 3 juta Lebih mahal Atau 5 juta Lebih mahal Yang kalian dapatkan Juga Lebih baik Oh iya Masih ada lagi Teman-teman Kekurangannya Ya Monitor Atau TV Kalian Ya Kalian juga Harus support Monitor Dan juga TV kalian Kalau TV kalian Masih supportnya 1080p Dengan 60 frame per second Menurut gue Mending kalian pilih ini aja Jangan dulu upgrade dulu Teman-teman Karena ketika kalian upgrade ini Potensial maksimalnya itu Ada di 4K 120 Frame per second Dan ketika kalian bermain 4K 120 frame per second Beautiful sekali Teman-teman Jadi Ya gitu Kalian harus benar-benar Memikirkan Kalau memang kalian Gamer yang ada budgetnya Kalian harus pikirkan Playstation 5 Terus monitornya juga Atau TV-nya juga Teman-teman Jangan kalian cuma Mikirin Playstation 5-nya aja Ketika kalian main di Monitor 1080p Ya Sama aja kualitasnya Guys Paling frame per secondnya Naik sedikit Tapi Menurut gue Kalian harus cobain Main Playstation ini Dengan Monitor TV 4K Itu Mantap sekali Terus Terus Apalagi ya Menurut gue ya Teman-teman Kalau misalnya Kalian mau beli Playstation 5 Mending kalian Coba pilih yang Limited Edition aja Ya Kalau ini kan Bukan Limited Edition Misalnya Di tahun 2021 Bakal ada God of War Ragnarok Kalau gak salah ya Ini kalau gak salah guys Pasti Nanti akan ada Special Edition-nya Nah itu aja Yang kalian beli guys Jadi tunggu Kalian mainin dulu nih Playstation 4 Pro kalian Sambil menunggu Limited Edition Playstation 5-nya keluar Terus kalian beli deh Mantap sekali Pasti Dari Desain bagus Terus Fungsinya juga Kalian sudah bisa langsung mainin juga Sip Apalagi Kayaknya udah ya teman-teman Hmm Ya udah Jadi Buat kalian semua Para gamers Kesimpulannya adalah Apakah kalian harus beli Playstation 5 ini Atau Kalian beli Playstation 4 aja Terlebih dahulu Menurut gue ya teman-teman Kalau kalian Budgetnya Unlimited Atau Sultan Ya silahkan Monggo-monggo saja Tapi Buat kalian yang masih Mikirin Mending yang mana Menurut gue ya teman-teman Mending yang Playstation 4 Pro Terlebih dahulu Sampai nanti Game-game Playstation 5 ini Semakin lebih banyak lagi Dan juga Kalian mempunyai Monitor TV yang support Kalau misalnya gak support Kalian tidak bisa Menikmatilah Keindahan dari 4K 120 frame per second Dari Playstation 5 Yang sesatu ini Bahkan mungkin Nanti akan keluar Version update-nya Playstation 5 Pro Maybe Ya kan Jadi Lebih baik menunggu Dibandingkan kalian udah beli Nanti ada update-an lagi Seperti itulah ya Teman-temanku sekalian Dan Kalau misalnya pun Kalian mau beli Playstation 5 Gue rekomendasiin Membeli Playstation 5 Yang ada Disk-nya Dibandingkan yang digital Itu Menurut Pribadi Opini gue ya teman-teman Dan Ya sampai disini aja Terlebih dahulu Gue sudah tidak sabar Bermain game-game Kesukaan gue Di Playstation 5 Dan nanti Gue coba Kasih experience gue Ketika gue bermain Playstation 5 ini Dibandingkan dengan Playstation 4 Pro ini ya Jadi sekarang itu Masih teori Di kepala gue aja guys Nanti kita bener-bener Bandingin Di next video Terima kasih banyak Buat kalian semua yang sudah nonton Dan kita akan bertemu lagi Di next video Dadah Terima kasih Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax